Pada video kali ini saya akan membuat video khusus tentang bagaimana kita bisa mulai belajar tentang analisa teknikal cryptocurrency Dan saya akan membuat beberapa bagian dari video ini Ya runtutannya dari awal, step-step awal Step awal kita belajar analisa teknikal sampai nanti teman-teman benar-benar bisa yang namanya lakukan analisa teknikal sendiri Jadi yang pertama itu adalah kita memerlukan yang namanya aplikasi trading view Atau kalau enggak teman-teman bisa juga akses di web Nah teman-teman bisa akses di web, langsung aja ketik trading view Teman-teman langsung aja pergi ke chart ya, trading view disini terus ada chart Nah disini sudah terbuka ya chart dari trading view nya Teman-teman kalau misalkan mau analisa sebuah cryptocurrency langsung aja pergi ke sini Di bagian ini ya, teman-teman klik Terus langsung aja ketikkan crypto apa yang ingin teman-teman analisa Misalnya doge ya Doge USDT Nah pilih di market Binance, karena di Binance cukup lengkap ya Nah disini kita sudah ketemu chart dari dogecoin Nah disini teman-teman bisa adjust time frame nya Ya bisa disesuaikan, kita pilih misalkan Satu hour, satu jam Nah disini ya Seperti ini Oke Kalau saya pribadi menggunakan khusus desktop Jadi yang sudah saya customize ya Nah ini dia versi desktop yang selalu saya pakai untuk analisa technical cryptocurrency Jadi karena saya lihat Kalau untuk versi desktopnya ini lebih simple sih maksudnya Lebih cakep aja gitu Bisa kita customize Terus bisa kita simpan hasil analisa kita Jadi gak terus ngulang-ngulang gitu ya Nah kalau teman-teman misalkan mau pakai device HP juga bisa sih Itu ada juga tutorialnya gitu Teman-teman bisa pakai HP juga Tinggal pergi ke Playstore Dan teman-teman bisa download aplikasi Tradingview Sebenarnya secara seluruhnya sih sama ya Cuman bedanya kalau lewat handphone itu lebih kecil aja gitu Kalau tools-tools yang dikasih juga sama sih Oke pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita membuat yang namanya support dan resistance Karena support dan resistance ini Hal yang paling basic yang harus kita tahu Dalam menganalisa sebuah cryptocurrency ataupun saham yang sama saja ya Karena intinya adalah menganalisa sebuah chart Sebuah charting seperti ini Yang paling basic sekali teman-teman harus tahu bagaimana menentukan support dan resistance Karena support dan resistance ini bisa menjadi acuan kita untuk membeli ataupun menjual Support itu adalah rata-rata harga yang sering disentuh oleh sebuah koin atau sebuah saham ya Nah misalkan rata-rata harga yang sering disentuh atau di respect dari sebuah koin Kita anggap koin disini ya karena kita belajar cryptocurrency Oke jadi untuk menentukannya gimana? Kita cari harga dimana sih yang paling sering di respect oleh harga sebuah koin itu Yang paling di respect harga itu ya harga yang dimana gitu Harga berapa yang sering di respect oleh koin ini gitu ya Nah untuk ini kita bisa lihat yang namanya disini tools horizontal line Nah disini teman-teman bisa customize juga ya Nanti teman-teman bisa customize itu dari warna dan juga bentuk garisnya Tapi saya pakai disini contoh yang sudah saya custom Nah ini dogecoin di time frame 1 jam Kita mencoba untuk mencari support kuat dari dogecoin Jadi support itu adalah harga yang sering di respect oleh koin itu Tapi berada di bawah harga yang saat ini Ini harga yang saat ini ya Jadi harga sebelumnya yang sudah dilewatin oleh harga sekarang Oke Kita cari harga yang sering disentuh Nah ini kita bisa lihat Kita pasang disini supportnya Ya Kenapa disini bisa menjadi support? Karena inilah harga yang sering di respect oleh doge Gitu ya Jadi disini ada Satu Kemudian disini juga banyak Dua Kemudian disini juga Ada satu kali lagi Tiga Nah jadi inilah harga yang paling sering di respect oleh doge Gitu ya Kemudian kita cari support yang terdekat Support itu adalah harga di atas harga sekarang Harga terdekat dari harga sekarang yang sering di respect sebelumnya Ini kan harganya disini ya Jadi kita cari yang di atas ini Tapi yang sering di respect oleh dia Oke kita cari Kita bisa ketemunya disini Disini ya Nah disini jadi resisten dari si dogecoin Kenapa? Karena harga inilah yang sering di respect oleh dia Gitu Jadi pertama ya Dia respect disini Kedua ini juga dia respect Terus ini juga ada ya Sampai dia mantul disini Kemudian disini juga Sampai Ya harga closing juga disini Kemudian juga disini Nah setelah teman-teman tahu support dan resisten Jadi teman-teman akan tahu dimana harus masuk dan dimana harus keluar Nah misalkan teman-teman Nah misalkan teman-teman sudah beli harga Misalkan doge beli di harga ini ya Beli di harga ini misalnya Teman-teman sudah gambar yang namanya support resisten Ini dulunya adalah resisten Tapi karena dia udah di jebol Di jebol ke atas Maka dia berubah menjadi support Kemudian di jebol lagi Kemudian turun lagi Seperti itu Ini menjadi resisten dia Resisten dia yang kuat Karena dia udah berapa kali Gagal menjebol resisten ini gitu ya Nah ini juga merupakan ya gagal juga gitu kan Karena gak bisa terbang jauh gitu Kemudian ini 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 Maka inilah resisten terkuat dari Si doge proy Nah kalau misalkan teman-teman beli disini Kemudian Udah naik disini Terus kemudian turun lagi Kemudian naik lagi Kemudian turun lagi Nah teman-teman Tunggu aja Sampai dia disini Apakah dia jebol resistennya Ataukah dia turun Kalau misalkan dia turun Teman-teman bisa jual dulu Kenapa? Karena polanya adalah Dia Kalau tidak bisa Menjebol resistennya Maka dia Akan menguji supportnya Gitu ya Ini polanya seperti ini Naik Dia gagal Kemudian dia naik lagi Ini juga Dia sempat jebol Tapi gagal juga Gitu Akhirnya dia jebol Seperti ini Dan Seperti ini Nah kalau misalkan dia jebol Bisa ini ke atas sini Tapi kalau dia gagal Dia akan nge-retest Di support ini Seperti itu ya Nah Seperti itu Nah jadi seperti itu ya teman-teman Jadi kalau misalkan dia breakout Dari resisten dia Maka dia akan lanjutkan naik Tapi kalau dia gagal Dia akan kembali lagi Untuk merites support dia Kemudian kalau dia mantu lagi Maka dia akan ke atas lagi Tapi kalau dia jebol Nah berarti teman-teman Harus nyari lagi support yang Kuat untuk menahan Harga dari si Coin ini Untuk video kali ini Sebenarnya cukup seperti itu dulu ya Karena ini merupakan Bagian video yang paling pertama Untuk belajar Analisa teknikal Kedepta karansi Ataupun saham Yaitu menentukan support Dan resisten Atau sering disebut juga Dengan Klasik support resisten Yang mana ini juga Benar-benar Bagus untuk melakukan Trading Karena kita tahu Dimana untuk masuk Dan dimana untuk keluar Oke pastikan teman-teman Untuk cek link di deskripsi Karena saya sudah buat Playlistnya Jadi teman-teman yang baru datang Bisa langsung cek Link di deskripsi Untuk belajar Analisa teknikal saham Atau kripto karansi Itu dari awal Dari tahap paling awal Jadi nantikan video berikutnya Di channel ini Dan pastikan teman-teman Subscribe Dan berikan Komentar kalian Kalau misalkan Ada yang ingin ditanyakan Sampai jumpa di video berikutnya Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih